PEMBELAH SEL PEMBELAHAN MEGOSIS Ini nanti terjadi pada organisme prokaryotik yang disebut dengan pembelahan binar, contohnya pada bakteri. Kedua, ada disebut pembelahan mitotik, yakni pembelahan dengan menggunakan tahapan-tahapan. Ada pun jenis pembelahan mitotik, berupa pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meosis. Materi kita hari ini hanya membahas tentang pembelahan sel secara mitosis. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Di sel, meskipun merupakan unit terkecil, terjadi juga aktivitas layaknya suatu kehidupan seperti membuat energi, bergerak, mencerna makanan, ekskresi, dan lain-lain yang kita sebut sebagai metabolisme sel. Sel tidak hanya melakukan kegiatan untuk aktivitas, membuat energi maupun sintesis protein, namun juga perlu tumbuh kemudian membelah menjadi sebanyak-banyaknya untuk proses sebuah kehidupan. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme yang uniselular maupun multiselular. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik, yakni berupa DNA, yang terdapat di dalam nukleus, sehingga menghasilkan sel-sel yang anakan yang memiliki materi genetik yang sama. Tujuan pembelahan sel pada organisme multiselular, yakni untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, juga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Sedangkan, tujuan pembelahan sel pada organisme uniselular seperti bakteri, protojoa, ganggang, dan beberapa jamur, yakni untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Pembelahan sel dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama secara amitosis, pembelahan secara langsung, yakni yang terjadi pada organisme prokaryotik seperti bakteri. Kemudian, nanti ada pembelahan secara amitosis, yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, ya dari satu sel tubuh, misalkan untuk sel tubuh, sel sarap, dan sel-sel organ-organ yang lain. Lalu, ada nanti pembelahan secara amitosis, yakni proses pematangan sel kelamin, seperti sel sperma pada pria ataupun jantan, dan sel telur pada wanita ataupun betina. Pembahasan pertama, yaitu pembelahan sel secara amitosis. Pembelahan sel secara amitosis merupakan pembelahan sel secara langsung, atau sering disebut sebagai pembelahan binar, di mana dari satu sel akan berkembang menjadi dua sel, tiga, dan seterusnya. Pembelahan amitosis, seperti pembelahan binar yang terjadi pada sel bakteri, diawali dengan sintesa bahan makanan yang diperlukan untuk membuat sel bakteri. Pada awal pembelahan sel, kromosom yang terdapat bebas di dalam sel akan menempel pada dinding sel, kemudian bersama-sama dengan pembesaran ukuran sel, berlangsung sintesi sel ataupun replikasi DNA, yakni penggandaan kromosom. Setelah DNA baru selesai dibentuk, dan setelah mencapai pembesaran maksimum, akan terjadi pembelahan sel menjadi dua bagian yang memiliki bahan genetik yang sama. Siklus sel merupakan fase periode sel yang secara bergantian melalukukan aktivitas yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Mari kita perhatikan bagaimana pembentukan sel seperti pada gambar berikutnya. Di mana siklus sel terbagi dua fase, yaitu yang pertama fase pembelahan sel atau fase mitotik M. Kedua, fase pertumbuhan atau interfase yang terdiri dari fase G1 atau fase G1, di mana ini berlangsung sekitar 5 hingga 6 jam. Kemudian fase sintesis atau fase S, di mana fase ini berlangsung sekitar 10 hingga 12 jam. Berikutnya fase G2 atau fase G2 yang terjadi selama 4 hingga 6 jam. Adapun fase pertumbuhan merupakan fase sebelum memasuki fase mitotik dan siap untuk membelah. Untuk mempersiapkan pemberlahan sel, sel tersebut melakukan fase interfase yang terdiri dari 3 fase. Di mana untuk fase interfase tersebut, sel mengumpulkan energi untuk tumbuh, kemudian menghasilkan protein, dan membentuk organela-organela sel di dalam sitoplasma dan terjadi replikasi DNA, di mana 1 salinan menjadi 2 salinan. 3 fase yang terjadi pada interfase memiliki siklus sel yang berbeda antara G1, sintesis, dan G2. Pada fase G1 atau pertumbuhan primer, semua organela dan komponen sitoplasma termasuk sentriol akan melakukan replikasi. Lalu pada fase S, yaitu fase sintesis, di mana DNA akan melakukan proses replikasi. Dan fase G2 atau GAP2 merupakan pertumbuhan sekunder, replikasi DNA telah selesai, semua enjim yang akan digunakan untuk proses pembelahan telah selesai diproduksi, dan sel bersiap-siap melakukan pembelahan sel pada fase mitotik atau fase M. Selama siklus sel, terdapat titik pemeriksaan atau yang disebut sebagai checkpoint untuk memastikan proses siklus sel berjalan secara akurat. Jika tidak, siklus sel akan berhenti di checkpoint dan sel memperbaiki diri atau akan terhambat proses pembelahannya, di mana checkpoint ditemukan pada fase G1, G2, maupun pada fase S. G1 merupakan checkpoint yang utama karena berpengaruh apakah siklus sel tersebut dapat dilanjutkan. Sinyal eksternal atau faktor pertumbuhan mempengaruhi siklus sel dan mempengaruhi kemajuan pada atau sebelum critical checkpoint. Dikatakan lulus dari checkpoint di G jika ukuran sel memadai dan mencukupi nutrisi dan munculnya faktor pertumbuhan. Checkpoint yang kedua, yakni G2, untuk memastikan apakah sel layak melanjutkan ke tahap M, yang ditandai dengan ukuran sel yang memadai dan replikasi kromosom telah berhasil. Checkpoint yang ketiga, yakni di fase M atau fase mitetik, untuk memastikan apakah semua kromosom telah terikat pada benang-benang spindle, sehingga tahap metapase dapat berlanjut. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, di mana pembelahan mitosis berlangsung pada saat perkembangan embryo dan pada saat pertumbuhan atau pemeliharaan jaringan suatu organisme. Pembelahan mitosis berlangsung melalui fase provase, metapase, anapase, dan telopase. Mari kita perhatikan langkah-langkahnya berikut. Yang pertama pada tahap provase, kromatin mengalami penebalan dan memendek menjadi kromosom sehingga bisa dilihat di bawah mikroskop. Benang-benang kromosom akan berpasangan, tiap-tiap kromosom akan menggandakan diri membentuk struktur simetris yang disebut kromatid. Kedua kromatid masih disatukan pada satu titik yang disebut sentromer. Membran nukleus melebur, sehingga nukleulus tidak tampak lagi. Pada sel hewan terdapat sepasang sentriol yang memisahkan diri ke kutub-kutub yang berlawanan. Setelah sampai di kutub, sentriol membentuk benang-benang spindle yang melekat pada sentromer di setiap kromatid. Yang kedua fase-metapase. Setiap pasangan kromosom dengan kromosom homolognya berjejer di bidang pembelahan, bitsel, atau bidang ekuator. Sentriol telah berada di kutubnya masing-masing dan mengikat kromosom di bagian kinetokor dengan benang sentriol agar mudah mengatur pergerakan kromosom. Pada fase ini, kromosom sudah diamati dan dapat diidentifikasi. Ketiga, fase anafase. Yakni, anafase merupakan tahapan mitosis yang paling pendek, sering kali hanya beberapa menit saja. Anafase dimulai ketika protein kohesin terbelah, yang memungkinkan kedua kromatid saudara atau kromatid sister dari setiap pasangan memisah secara tiba-tiba, mulai menuju ke kutub yang berlawanan yang ditarik oleh benang-benang sentriol. Benang sentriol tampak memendek karena telah mendekati kutubnya di masing-masing kutub. Yang keempat, fase telopase. Masing-masing kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan, di mana kromatid mulai menipis kembali, membentuk kromatin dan terbentuk selubang inti yang baru dan terjadi perlegukan sitoplasma di bidang ekwator. Pembelahan sitoplasma menjadi dua sel anak yang disebut sebagai pembelahan sitokinesis. Lalu dihasilkan dua sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama ataupun kromosom diploid dengan induknya. Sitokinesis Sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma, di mana pada sel hewan, lekukan pembelahan ini tampak muncul pada membran plasma yang selanjutnya akan semakin dalam, membentuk cincin kontraktil. Kemudian terbentuklah dua sel yang identik. Pada sel tumbuhan, vesikel yang mengandung material dinding sel akan muncul membentuk pelat sel di bagian tengah sel, kemudian memanjang ke arah luar hingga dinding sel terbentuk dan membagi sel menjadi dua bagian. Demikianlah proses pembelahan sel secara mitosis. Di video berikutnya kita bahas secara meiosis. Terima kasih telah menonton!